mendokumentasikan perjalanan JPL jalur perlintasan langsung sebidang nomor 40 peta Surabaya dan Sido Arjo dari 2022 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JPL 40 mulai kena imbas pembangunan Frontex Sido Arjo Surabaya dan pembangunan Playover Aloha masih aktif menjalankan mengamankan perjalanan kereta api meski dalam raya Juwanda Surabaya sudah ditutup total di episode ketiga di tahun 2024 kita melihat JPL 40 sudah tidak diaktifkan sudah tidak ada penjaga dan tanda pelang JPL 40 telah dilepas kondisi jalan Juwanda mengarah ke PCL 40 tanggal 19 Maret 2023 terlihat kondisi kereta lapangan pembangunan layover yang ini akan berpengaruh terhadap keberadaan JPL 40 dalam mengurui kemacetan di daerah Waru dan di Gunaran Aloha sebelumnya pemerintah Kabupaten Gitu Arjo telah membangun Frontex atau Frontex Route dari Surabaya hingga kecamatan Uduran dengan panjang 9,2 km dengan panjang 9,2 km dan lebar 10 m jalan Frontex terlihat di BL 40 kita akan melewati Frontex Route Surabaya atau Waru Frontex Route ini selebar 10 m jalan Frontex jalan Frontex atau Frontex Route adalah jalan samping pada kegiatan di sepanjang jam ada tidak tempat serta tentang ini terlihat jalan selama tempat Aranggajari melintas di JPL 40 jadi Frontex Road adalah jalan samping pada kegiatan di sepanjang jalan utama sehingga jalan frontex tidak mengganggu lalu lintas di jalan utama atau akses tidak langsung menuju ke jalan utama konsepnya adalah pengembangan jalan dengan basis jalur cepat dan jalur langan jalan utama sehingga jalan utama sehingga jalan utama sehingga jalan utama frontex Road warung dan akan melewati tiga kecamatan yaitu kecamatan waru kecamatan gedangan dan kecamatan KA melintas dari utara juga melintasi delapan desa kita akan melihat makin ini ramah makin SSC 207 7710 orangnya cukup ramah dan sebelumnya membunyikan klakson-klakson panjang dapat jempol dari mati CC 207 7710 kontek road waru buduran menjadi prioritas karena sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka ini adalah menengah daerah atau yang biasa dikenal dengan RPJFD tahun 2016 dan targetnya selesai 2021 2021 di sisa-sisa genangan air di seputaran seputaran awal sisa-sisa hujan sebelumnya di sebelah kiri kita masuk kawasan industri mas kiri mas kiri mas kiri saya masuk kiri beberapa pihak berpendapat bahwa pembangunan Frontex Road akan efektif dalam mengurangi kemacetan karena sistem jalan Frontex Road akan mencegah pengendara yang berpindah jalur secara mendadak ini bagian terlihat ini mas pion unit satu pabrik mas pion Frontex Road dinilai efektif mengurangi kemacetan karena sistem jalan Frontex Road akan mencegah pengendara berpindah jalur secara mendadak dan dengan adanya batas antar jalur maka anggota kendaraan umum wajib berjalan di jalur lambat mengingat kendaraan umum sering berhenti dan berjalan dengan kecepatan relatif lambat sedangkan jalur cepat nantinya akan diisi dengan kendaraan pribadi banyak kota-kota besar yang telah mengimplementasi sistem Frontex Road ini terutama di kota-kota yang memiliki permasalahan kemacetan kota Jakarta dan kota Surabaya adalah salah satu contoh kota besar yang mengimplementasikan Frontex Road ini namun demikian untuk pemerintah kota-kota kapupaten Bituasul terutama di kota, berterima kasih ditemang hitam support terutama selamat menikmati rencana Frontex Road ini beserta playover selesai tahun 2024 dan karena merupakan proyek strategi nasional rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan April 2024 selamat menikmati selamat menikmati